Mirsa Taman impian Jaya Ancol akan ditutup sementara saat PSBB total resmi diberlakukan 14 September mendatang atau pada hari Senin. Meski mengaku kecewa, namun pengunjung mendukung langkah pemerintah guna mengendalikan penyebaran virus Corona. Sesuai dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 14 September nanti yang berujung pada penutupan sejumlah tempat hiburan yang salah satunya akan dilakukan penutupan sementara adalah Taman impian Jaya Ancol. Termasuk di dalamnya terdapat pantai, kemudian Ocean Dream, Samudera, Sea World dan tempat saya melaporkan saat ini yakni di dunia fantasi. Tidak ada persiapan khusus jelang tanggal 14, namun protokol kesehatan ini memang sudah dilakukan di dunia fantasi ini pada masa PSBB transisi mulai dari pengunjung harus dicek suhu tubuhnya, kemudian harus mengenakan masker dan juga harus mencuci tangan serta menjaga jarak. Dan untuk saat ini situasi di dunia fantasi kami pantau tidak begitu ramai karena memang baru dibuka pada pukul 10 pagi dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada pengunjung begitu apa respon mereka terkait dengan penutupan tempat hiburan pada masa PSBB. Mereka mengatakan meski sedih juga kecewa karena tidak dapat mengunjungi sejumlah tempat hiburan, namun mereka mendukung langkah pemerintah ini guna untuk mengendalikan atau mencugah penyebaran virus COVID-19. Dan pemirsa pada masa PSBB transisi, Taman impian Jaya Ancol ini memang sudah dibuka dan juga adanya sejumlah pembatasan yang dilakukan. Jam operasional di dunia fantasi dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore, tidak semua wahana juga dibuka namun hanya 15 wahana saja dari 33 wahana yang ada. Dan juga pengunjung Taman impian Jaya Ancol yang telah melakukan pembelian tiket secara daring atau online masih dapat digunakan sampai dengan hari Minggu besok tanggal 13 September. Namun demikian bagi pengunjung yang belum dapat menggunakan tiket sampai di tanggal tersebut, masa berlaku tiket dapat digunakan hingga Juni di tahun 2021 dengan sistem reservasi terlebih dahulu. Lisa Amora, Nanda Gautama, Harinta, Ainews, melaporkan.